Deddy Corbuzar kritik gak mutu, Andre Taulani dan Ari Lasso bantah bikin prank settingan, dikutip dari wow keren. Deddy Corbuzar menilai konten Youtube milik Andre Taulani dan Ari Lasso yang saling melempar prank hanya settingan. Konten-konten itu juga disebut yang menginspirasi Ferdian Palaika. Deddy Corbuzar memberikan kritikan terhadap konten Youtube Andre Taulani dan Ari Lasso. Menurut Deddy, konten-konten Youtube Andre dan Ari saling melempar prank tak bermutu. Bahkan menurut Deddy mereka yang mengilhami Youtuber Ferdian Palaika membuat prank gak mutu. Karena kenapa bikin konten cuma ribut-ribut aja terus berdua, nge-prank, nge-prankan. Ujar Deddy mewakili podcastnya, kan gara-gara video anda berdua ini yang akhirnya mengilhami Ferdian Palaika. Turingan Deddy langsung dibantah Andre maupun Ari. Tapi kan kita gak nge-prank sampah, bela Andre. Ini kan tidak menyerang orang yang tidak kita kenal, timpal Ari setuju. Deddy juga menanyakan mengenai konten-konten prank mereka yang dinilai seperti settingan. Apakah ini settingan atau tidak? Tanya tunangan Sabrina Khairunisa tersebut. Dituduh settingan. Wah, jawab Ari tampak tersinggung. Mungkin kalau gak sama lo udah terbiasa. Karena gue tau karakter lo. Cuma sahabat gue yang ini, lo belum terbiasa dengan itu. Saud Andre menenangkan Ari. Lebih lanjut, Andre menjelaskan perbedaan konten-konten mereka dengan milik Ferdian Palaika. Enggak, Ferdian Palaika tuh konten-kontennya itu dari dulu memang begitu. Motifnya tuh begitu. Ngerjain ini itu. Dan ngerjainnya tuh bukan manusiawi. Menurut gue, jelas Andre. Ari dan Andre lantas membahas konten mereka yang saling nge-prank di channel Youtube masing-masing. Menurut Andre, Ari sempat membuat konten yang membuatnya harus berada di ruangan gelap tanpa AC. Namun, menurut Ari, konten tersebut membuktikan bahwa kontennya tidak settingan. Itu membuktikan bahwa itu tidak settingan. Beber mantan vokalis Dewa 19 tersebut. Gue gak tau, dia fobia gelap. Langsung gue minta maaf malamnya. Ari Lasso pun membalas. Dengan menceritakan kesalahannya. Saat Andre memberi sang anak, bungkus pizza berisik rubuk. Andre lantas membela diri apabila konten tersebut adalah bentuk kreatifitasnya. Itu kreatifitas mas Ari. Kreatifitas gue. Kata Andre membela diri. Isinya bukan sampah, bukan batu. Di akhir video, Deddy mengungkapkan pendapatnya soal konten prank settingan kedua tamunya itu. Deddy rupanya tak masalah dengan konten tersebut. Kan tetapi konten prank settingan harus menghibur banyak orang. Kan tujuannya entertaining. Gak ada masalah, tutup Deddy. Gue sih mendukung yang kalian lakukan. Bener memang gak mutu. Ditulis oleh Adi Setiawan. Ari Lasso nyanyi saja keren. Gak usah ikut-ikutan Andre. Gak pantas belas nge-prank. Ditulis oleh Rocky. Jujur, aku penggemar Andre setinggi. Tapi itu dulu. Semenjak settingan Amar Raffi Ahmad, masalah mobil kok jadi tanda tanya. Buat saya, apa orang kayak gitu mau di video lain? Ditulis oleh Ahoyanto. Botak udah tua, tetap aja cari sensasi. Biar gak sepi job dan tetap eksis. Ditulis oleh X7. Menurut kalian bagaimana ya guys? Tuliskan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.